Juru racik Timnas Jepang, Hajime Moriasu, memberikan responnya setelah masuk dalam Grup D Piala Asia 2023 Qatar. Hajime Moriasu mengungkapkan bahwa Timnas Jepang masuk ke dalam grup berat di Piala Asia 2023 Qatar. Timnas Jepang masuk ke dalam Grup D Piala Asia 2023 dalam drawing yang dihelat di Katara Opera House, Doha, Qatar, Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023 kemarin. Diketahui sebelumnya, sebanyak 24 tim yang lolos ke Piala Asia telah masuk dalam 6 grup yang terdiri dari 4 peserta. Dari hasil drawing Piala Asia 2023, Timnas Indonesia yang diarsiteki Sintayoyong masuk ke Grup D Piala Asia 2023 bareng Jepang, Irak, dan Vietnam. Di atas kertas, Timnas Jepang tentu menjadi tim yang paling difavoritkan untuk menjadi juara Grup D. Pasalnya, Jepang merupakan satu-satunya tim di Grup D yang menjadi kontestan Piala Dunia 2022 lalu. Selain itu, Jepang juga menjadi tim tersukses dalam sejarah Piala Asia dengan mengoleksi 4 gelar. Kendati demikian, pelatih Jepang Hajime Moriasu tidak ingin meremehkan 3 tim lain di Grup D. Menurutnya, Grup D bukan merupakan grup yang mudah. Bahkan, ia menilai Grup D merupakan grup terberat di antara semua grup di Piala Asia 2023. Kami tidak berada di grup yang mudah. Terus terang, saya tidak berpikir ada grup yang mudah. Saya pikir kami mungkin memiliki grup terberat di antara semuanya. Kata Moriasu, dikutip superbowl.id dari Youtube AFC. Moriasu menambahkan bahwa ia perlu menganalisis tim lain di Grup D dengan baik, termasuk tim Nas Indonesia. Dengan begitu, ia bisa menunjukkan kekuatan timnya dan mengalahkan semua lawan di Grup D. Di sisi lain, Moriasu menyadari bahwa tim-tim lain juga akan melakukan analisis menyeluruh terhadap timnya. Saya pikir kami harus menganalisis tim lain di grup kami dengan baik, sehingga kami dapat menunjukkan kekuatan kami dan mudah-mudahan mengalahkan mereka. Saya pikir kami harus mengambil tindakan balasan yang baik terhadap lawan kami, karena saya yakin mereka pasti akan menganalisis tim kami secara menyeluruh. Motivasi juga sangat penting. Saya pikir kita harus memahami semangat yang akan ditunjukkan lawan. Penting bagi kami untuk menunjukkan semangat juang kami, ucap pelatih berusia 54 tahun tersebut. Terkait target di Piala Asia 2023, Moriasu menegaskan bahwa timnya bertekad untuk kembali menjadi juara. Tujuan kami adalah menjadi juara satu lagi, tegas pelatih yang membawa Jepang ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 itu. Saya senang bisa berpartisipasi di Piala Asia 2023 Qatar yang menampilkan tim-tim terbaik di Asia, di tempat yang sama di mana Piala Dunia diadakan tahun lalu. Sangat penting bagi kami untuk menikmati permainan, tetapi kami tidak akan melupakan tujuan kami, dan semangat juang serta tekad untuk mencapainya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menjadi tim teratas di Asia sekali lagi, tambahnya. Piala Asia 2023 bakal di-heller pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024 di Qatar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!